Pasangan muda-mudi yang videonya viral melakukan adegan tak senonoh di pemandian umum di Cikoromoy, Pandegelang, Banten kini mengaku harus menanggung rasa malu. Setelah videonya viral di media sosial, keduanya mengaku banyak mendapatkan cemooh dari teman-temannya. Keduanya bahkan mengaku tak berani keluar rumah akibat kejadian itu. Remaja berinisial DS 21 tahun dan juga RR 18 tahun ini diamankan anggota Polres Pandegelang pada Rabu 19 Mei 2021 setelah tim cybercrime melakukan identifikasi. DS diketahui merupakan warga kecamatan Walantai Kota Serang, Banten dan masih berstatus mahasiswa. Sementara RR Warga Rangkas Bitung Lebak masih berstatus sebagai pelajar. Saat dimintai keterangan kepolisian, DS mengakui perbuatan tak senonohnya. Keduanya juga mengaku sangat menyesal dan berjanji tak akan mengulangi perbuatannya. DS matikan setelah viralnya video tersebut. Ia dan sang kekasih RR sangat malu dan juga tertekan. Apalagi ia terus mendapatkan cemooh dari teman-temannya. Cemooh dan hinaan tersebut kemudian membuat keduanya tidak berani untuk keluar rumah. Aksi DS dan RR ini sebelumnya viral di media sosial pada Minggu 16 Mei 2021. Dalam sebuah video, tampak tangan DS dimasukkan ke dalam kerudung RR hingga keduanya melakukan aksi tak senonoh. Akibat perbuatannya, pelaku terancam bidana 2 tahun penjara karena terancam dijerat Undang-Undang Perbuatan Asusila di muka umum. Kami telah melakukan perbuatan tidak terkegi atas video yang terjadi di rumah Jensi Koromai Pandegang. Perbuatan kami tidak tertentu di contoh. Kami berdua mohon maaf yang sebutkan besarnya kepada seluruh warga masyarakat atas perbuatan tersebut. Kami berdua sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Sekian teruang. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!